Para kandidat Presiden Amerika Serikat juga makin gejar dalam meraih dukungan calon pemilihnya. Dan bukan calon Presiden Donald Trump kalau tidak nyeleneh. Kali ini ia menjadi sopir truk sampah. Dengan truk sampah yang terukir namanya, Donald Trump berkendara menuju lokasi kampanyenya di Green Bay, Wisconsin. Aksi ini dilakukan setelah di kampanye sebelumnya ia dianggap menghina Puerto Rico sebagai pulau sampah. Pernyataan itu ditanggapi Presiden Joe Biden yang mengatakan pendukung Trump lah yang sampah. Trump pun membalasnya dengan aksi menaiki truk sampah. Sementara itu pesaing Trump yang juga wakil Presiden Amerika Serikat saat ini Kamala Harris berkampanye di Reno, Nevada. Di kampanye ini Kamala banyak bicara soal hak aborsi bagi perempuan. Kampanye pekan ini merupakan pekan terakhir sebelum pemilu 5 November mendatang. Dalam klaim survei tim kampanyenya, 56 persen perempuan memilih pasangan Joe Biden dan Kamala Harris di Pilpres 2020. Sekitar 45 juta warga Amerika Serikat telah memberikan suara awal jelang pemilu Amerika Serikat 5 November mendatang. Termasuk mereka yang tergabung di militer. Total ada 244 juta warga Amerika Serikat yang dapat memberikan hak suaranya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!